Pemain asing Persebaya ingin merasakan atmosfer bertanding di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hal ini disampaikan Flavio Silva yang tak sabar menyambut bonek dan bonita di Laga Anniversary Game di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu malam 29 Juni 2024, mendatang. Laga Anniversary Game tersebut akan menjadi debut pertama bagi Flavio Silva untuk membela Persebaya Surabaya sebelum Keep of Liga 1 2024-2025 yang rencananya bergulir awal Agustus 2024 mendatang. Mantan pemain Persik Kediri tersebut mengaku tak sabar merasakan atmosfer dukungan dari supporter Persebaya secara langsung di GBT Surabaya. Ditambahkan ia mengaku sudah mengenal tim Persebaya. Terutama dukungan bonek dan bonita. Sebagai pemain baru di tim Green Squad, dia ingin merasakan dukungan itu secara langsung. Perihal target tentunya ingin menjadikan tim Persebaya layak kembali ke peringkat teratas. Tak dapat dipungkiri, musim lalu menjadi musim terkelam bagi klub sepak bola kebanggaan kota Surabaya ini. Selama membela di Persik Kediri untuk musim Liga 1 2023-2024, Flavio mencatatkan dirinya dengan 29 kali tampil. Penampilannya impresif sebagai seorang penyerang yang haus akan gol. Total gol yang dicetak oleh pemain kelahiran Gini tersebut sebanyak 23 gol dan 2 asis selama satu musim di Persik Kediri. Selamat menikmati.